Oke tutorial pada kali ini saya ingin membuat sebuah karakter Sunyu pada film Doraemon Langkah pertama mungkin saya akan menggambar pada bagian rambutnya menggunakan line tool Oke saya buat seperti ini Saya tambah ukurannya Oke saya buat seperti ini Untuk bagian rambutnya Lalu nyambung saya buat ringannya Nanti bisa kita lengkung Langkah selanjutnya saya membuat bagian wajahnya Lalu membuat bagian mulutnya Oke kurang lebih seperti ini Lalu saya lengkung Perlahan Oke kurang lebih seperti ini Saya lengkung Juga bagian rambut Bagian kiri Selamat menikmati untuk mengunggu dulu dan kemudian di bagian mautnya sekarang memang ciri khasnya adalah mautnya drop maju Oke kurang lebih seperti ini rancangan untuk wajahnya saya buat dulu bagian kanannya angka selanjutnya dia akan melewati lubang ketenganya Oke di buatnya simple service seperti angka 9 lebih sedikit angkung agak so indian urnya kembali ya kelient div position karena mata sepenuhnya besar, mungkin saya buat hingga agak besar laptop pertama dan saya copy dengan ctrl shift alt lalu saya putar saya taruh bagian atas ini juga yang pertama tadi saya putar sedikit oke ini saya putung atasnya yang lewat tadi saya buatkan matanya oke saya kemudian saya kemudian tiga dan dan kemudian kemudian dalamnya oke saya buatkan kemudian dalamnya kita kita kemudian kemudian oke kita kemudian kita kurang perbesar kita perbesar kemudian saya perbesar kemudian 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 kita atur lebih proporsional katjang untuk kemudian 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 gunanya kemudian kemudian selanjutnya saya buatkan bagian lehernya saya buatkan disini saya lengkung kembali lalu saya buatkan kerah bajunya jadi kurang lebih seperti ini saya kembali melengkungnya saya lengkung bagian dalamnya juga terus selanjutnya saya buatkan tangannya kita lebih seperti ini klisnya saya ransang selanjutnya saya buatkan tangannya selanjutnya selanjutnya saya edit nanti terus saya buatkan tangannya yang terdekat memang memang susah saya tambah sumnya yang jadi 400 oke saya buat ini oke 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 sekarang saya buatkan tangannya yang terdekat saya buatkan tangannya yang terdekat seperti itu saya buatkan jarasnya untuk mempermudah Mungkin panggung yang kedua Pidari yang ketiga Dan yang kedua Ketika kita akan perbesar Mungkin bentuknya Proporsional Jadi saya akan perbesar Lebih yang tahun tadi Yang lebih seperti ini Terus saya akan ke sini Yang besar-besar ditambah lagi Harus saya Hulungkan dengan Zuri Terakhirnya Dan kalah Dan saya akan kembali Dan saya akan kembali bisa di depannya sedikit sama dengan beribu seramuknya berbantung dikit kalau proporsional mungkin saya akan memanjangkan atau memperlebar dari ini hingga bisa lebih proporsional oke dia panjang itu ini lebih ini saya plus ini saya langsung penerja oke karena dia porque ini selamat menikmati 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 yang mungkin memang bersebut lagi yang lebih seperti ini saya tarik ke atas sama juga bagian lamin sepatu saya lihat seperti ini saya lantung saya lantung alasnya caranya juga sama membuat garis saya lantung oke selanjutnya kita cek lukas-lukas oke sudah untuk kepanjangan mungkin kita bisa terpendek bagian kakinya oke kita bisa hapus kembali saya tarik ojongnya oke seperti ini oke jadi saya tarik ke atas sehingga sehingga pas di stick terakhir kerja maklumnya di plus 8 jadi untuk bagian spesa kurang lebih seperti ini yang jadi khas memang mulutnya sehingga maju ke depan selanjutnya menuju ke proses pewarnaan jadi saya warnai dulu bagian rambut dan warna hitam tapi mungkin ini tidak menganggung karena ada garis yang belum aduk krupus oke saya coba pertama dari yang berwarna hitam mungkin saya warnai terlebih dahulu bagian mata lalu menuju ke bagian wajah dengan warna agak kemerah mudahan terlebih dahulu terlebih dahulu ke atasnya oke warna ini mungkin terlebih dahulu terus semuanya warna mungkin saya gunakan seperti tangan dan ke gini oke lalu menuju ke warna mulut dengan warna merah merah saya dress ini warna pakaian saya gunakan warna biru mudah oke kurang mudah berhubung berhubung untuk graf setelah pakai warna putih selanah saya pilih warna joklat sama seperti sepatu ini oke kurang lebih seperti ini setelah kita ingin menambahkan bagian hidungnya juga sama kita tertinggal membuat tingkat garis-garis yang merupai hidung oke saya lengkung ini kita atur di bagian akhir saya taruh ini di bagian otasnya kita bisa memperkisar kita bisa memodifikasi ini kita memilih area mata ada kita bisa memperkisar kita bisa memperkisar akan berdua ini yang belum klik seperti ini jika dibesarkan saya dibesarkan saya sudah berhubung kalau menjadi lebih proper sebenarnya ini akan berhubung kita bisa mengwarna kembali jadi pada proses perwarnaan mungkin kita bisa mengwarnanya bagian warnanya dengan titik dan warnanya dengan warna enggak saya kembalikan kita ingin mengubah bagian ini bisa kita ubah sedikit seperti ini kita edit sedikit semoga hasil yang sempurna yang kita inginkan misalnya kita edit lagi, kita taruhkan lagi ok, sedang keinginan kita ok, sekian tutorial cara membuat kartun sumyo dalam film Doraemon selamat mencoba semoga video tutorial ini bisa berguna untuk kita semua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati